Hai guys, kalian pengen belajar bahasa Korea sambil tahu gimana budaya dan kehidupan di Korea? Bareng kita aja ya, setiap minggunya, gue, May, bakal nemenin kalian untuk belajar bahasa Korea bareng Sam Desi. Annyeong, Cinggudal, balik lagi. Annyeong, 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 kasih, Sam. Masih ada siapa nih yang ketiga? Ada Arik. Masih ada Arik. Ada teman kita, bener. Di video sebelumnya Arik udah nemenin kita belanja baju ya. Kali ini nemenin belanja lagi. Pokoknya kalau belanja, kalau belanja dari Arik harus dibawa. Kalau sebelumnya Arik udah nemenin kita belanja baju, walaupun dia juga expert sebenarnya belanja baju, tapi yang episode kali ini dia memang terverifikasi ya, expertis. Iya, itu fisik banget. Kalau di Instagram udah ada tik dirunya tuh dia, verified. Buat shopping ya, shoppingnya verified ya. Tapi dompet nggak verified, Shay. Dompet enggak. Nggak verified. Iya lah dompet. Kalau gitu mungkin kita kenalin Arik dikit ya. Tempat, banyak tempat sih dilaluin. Jadi sempat internship-nya di Samsung juga pernah. Kemudian sempat di SPC Group juga. Kemudian terakhir di Wonjin Beauty Medical Group. KBS jangan lupa. KBS ya, di KBS aku sempat part-time. Jadi sempat dulu, lagi sambil kuliah itu sempat freelance-nya itu di KBS Radio. Terakhir yang di Wonjin mungkin, ini makanya terverifikasi expertis-nya karena sempat kerja di Wonjin Korea ya. Kerjanya ngapain aja. Apa tuh Wonjin? Eh, berapa tahun juga tuh, Rick? Berapa tahun tuh ya di Wonjin Korea? Di Wonjin sih sebenarnya setahunan lah, kalau nggak salah. Cuma memang karena aku orangnya nomaden kan. Jadi memang mencari feel gimana. Jadi gue tuh saat itu antara Amore Pacific atau Wonjin. Cuma saat itu di Amore Pacific, mungkin kurang cepat. Amore Pacific, jelasin dulu tuh, Rick. Amore Pacific itu adalah perusahaan kosmetik terbesar di Korea. Kayak Samsung-nya cuma kosmetik. Jadi yang punya etude, inis free, lineage, semua itu. Ada satu gedung sendiri tuh ya, Amore Pacific. Iya, Amore Pacific. Jadi gue akhirnya coba di Wonjin. Di mana Wonjin lagi pengen ngembangin pasar mereka ke pasar Southeast Asia. Salah satunya Indonesia. Jadi gue masuklah ke Wonjin. Nah, disitu gue belajar banyak tentang plastik surgery iya, kosmetik iya, gigi iya. Semi-permanen makeup iya. Skincare, treatment semuanya tuh dipelajarin gitu. Dan gue ternyata lebih enjoy di sana. Makanya gue jauh lebih lama dibanding yang lain gitu loh. Nah, terus ini nyambung ya kerjaan. Sekarang juga kerjanya di Wonjin kan ya. Di Indonesia ya. Iya, sekarang kerjanya di Wonjin Indonesia juga sih. Jadi dari Korea terus balik sini di Indonesia, di Wonjin Indonesia. Lanjut lagi. Lanjut. Karena memang suka dengan field-nya kan. Kalau di sana jadi staff, pulang ke Indonesia jadi GM-nya ya. Gimineger. Naik pangkat, naik pangkat di Indonesia. Makanya pulang, Shay. Harganya langsung naik ya. Soalnya karena memang field-nya menarik dan memang ke dalam Indonesia itu ketarikan atau kecantikan itu juga mungkin berkembang. Dan memang cita-cita saya itu mempercantik gadis-gadis Indonesia. Aduh, mulia sekali cita-citanya ya. Ya gitu kan. Temen-temennya dicoba di top, boleh nggak temen-temennya? Berarti udah lumayan lama kerja di bidang kecantikan, Rick ya? Iya, berarti udah total-total 4 tahun kayaknya di bidang kecil. Udah 4 tahun ya. Kalau gitu kasih tips dong, tips-tips kecantikan. Apalagi sekarang nih orang lagi pada jerawatan ya. Pakai masker. Kita banyak di rumah. Soalnya itu pakai masker. Apalagi maskernya itu yang bukan sekali pakai buang yang misalnya berkali-kali yang kain gitu-gitu kan banyak kan. Kalau aku lihat orang-orang jadi lebih hemat juga. Tapi memang efek samping dari menggunakan masker itu untuk orang yang kulitnya sensitif dan gampang jerawatannya itu gampang banget untuk jerawat lagi dan beruntusan. Itu karena bakteri-bakteri yang jerawat itu nggak sangat gampang berkembang biak kalau nggak ada udara. Which is kalau kita pakai masker, itu kan kulit kita nggak bernafas, nggak ada udara. Jadi itu virus-virus kayak jerawat, bakteri-bakteri jerawat itu gampang berkembang biak. Dan plus kalau kita habis makan di restoran pakai masker, buka masker. Habis itu habis makan mulut kita masih bukas-bukas makanan tutup lagi. Jadi itu lengket-lengket di maskernya itu gitu loh. Bakteri kotor ya. Iya kotor. Jadi saran pertama adalah itu kalau maskernya memang itu bukan sekali pakai buang. Jadi disarankan cuci bersih kalau bisa pakai antiseptik, pakai detol, pakai apa. Jadi memastikan itu bersih dari bakteri-bakteri. Jangan cuma cuci pakai air doang atau rinso gitu, jangan. Jadi saya bisa mungkin pakai detol atau yang antiseptik lah, sabun antiseptik pun itu oke gitu yang ada di rumah. Kemudian yang kedua untuk kulit wajan yang sendiri, mastiin cuci muka itu yang bersih. Kalau perlu kalau misalnya kalian pakai sunblock juga dan apabila pakai masker, pastikan itu double cleansing. Mau itu pakai cleansing milk dulu lah. Jenis? Oh, oke. Apapun jenisnya itu oke, yang kalian suka aja, yang cocok aja yang ada di rumah. Iya, pasti step pertamanya harus pakai cleansing milk-nya dulu nih ya. Iya, cleansing milk, cleansing oil gitu, apapun itu ya. Micellar water juga boleh. Nah, habis itu baru cuci muka. Pastiin cuci muka itu yang bersih dan jangan menggunakan sebuah cuci muka yang ada scrub-nya. Apalagi kalau lagi sensitif. Kemudian untuk skincare sehari-harinya, kalau bisa sih mencari skincare itu yang moisturisernya jangan terlalu tinggi, yang terlalu berminyak. Kecuali memang orangnya nggak ada masalah jerawat, memang kering, it's okay lah pakai moisturisernya banyak. Tapi kalau memang gampang jerawat, dikit-dikit jerawat pakai masker, jangan cari yang moisturisernya terlalu tinggi. Cari pelembab yang bahannya itu water-based, jadi lebih nggak terlalu bikin jerawat juga. Jadi itu untuk kulit normal, dan berurau minyak dikulikasi juga. Kemudian kalau bisa, saran saya cari yang kandungannya itu ada kandungan kayak tea tree, gitu-gitu sih. Kenapa? Karena tea tree itu ada antiviral-nya sendiri. Jadi, atau lavender juga boleh. Jadi, karena lavender tea tree itu, it's good for skin. Jadi, kalau misalnya lagi ada kulit lagi sensitif, pakai masker terus-terusan, pakai tea tree itu antiviral. Jadi, dia membunuh banyak-banyak bakteri atau virus yang ada di sekitar kulit. Kalau susah dapat tea tree, bisa cari yang ada kandungannya, misalnya, apa namanya, propolis ya, madu ya. Propolis madu, iya. Propolis madu. Nah, itu juga bagus, karena propolis madu itu ada antiviral-nya. Kalau mau sekali-sekali maskeran, ya maskeran boleh pakai tea tree, boleh. Kalau nggak ada tea tree, bisa pakai madu sebagai masker juga boleh. which is good for skin lah dalam kondisi pandemi seperti ini. Gitu aja sih. Jadi, kulit tetap kinclok. Terima kasih. Wonjin ini di mana, Rick? Di Jakarta? Di Menteng. Di Jakarta Pusat di Menteng. Iya, di Cokro Aminoto. Buka? Di jaman new normal, buka tiap hari? Karena pandemi, bukan normal. Kita buka, kita buka, tapi by reservasi sih, lebih tepatnya. Jadi, misalnya, ada pasien yang darurat, emergency. Eh, cepet-cepet-cepet-cepet nih, harus ini, harus cantik nih. Gitu. Iya, gitu. Emergency, emergency cantik. Emergency kecantikan ya. Eh, parah nih, udah muncul, udah muncul jerawat ya, itu emergency. emergency gitu. Berarti kalau mau lihat lengkapnya, kayak service apa aja yang ada gitu-gitu, bisa lihat di website atau di manharts. Toba. Bisa lihat di website atau di Instagram kita, di wonjin.indonesia. Wonjin.indonesia, Instagramnya ya. Oke, sip deh. Kalau begitu, kita langsung aja sekarang masuk ke pembelajaran kita ya. Jalan-jalan ya. Oke, jalan-jalan lagi, belanja lagi. Yes, belanja skincare, belanja makeup ya. Keperioon. 안녕하세요, Olivia Young입니다. 뭐 찾으세요, 고객님? 수분크림을 사라고 하는데, 제 피부에 잘 맞는 화장품이 뭔지 모르겠어요. 어머, 어떤 피부, 타입이 있어요? 지성인데, 요새 날씨 때문에 피부가 많이 건조하고 예민해 주거든요. 아, 그럼 이 수분크림을 한번 벗어보세요. 자주 바라보시면, 피부가 촉촉해지면서, 세안 후에도, 감기 거의 느껴지지 않을 거예요. 그래요? 그래요? 이 크림 어때? 괜찮은 것 같아. 한 번 soba. 그럴까? 그럼, 수분크림 두 개하고, 저 마스크팩 하나 주세요. 네, 필요 한 건 있으세요? 아니요, 옵션입니다. 감사합니다, 입니다. hello, selamat datang nih, Olivia. hello. cari apa, Bapak, Ibu? saya mau beli moisturizer, tapi nggak tahu produk apa yang cocok di kulit saya. tipe kulitnya seperti apa? kulit berminyak, tapi karena cuaca akhir-akhir ini, kulit saya jadi kering dan sensitif. kalau begitu, krim ini, jika rajin dioleskan, kulit akan makin lembab, dan setelah cuci muka pun, tidak terasa ketarik-tarik. oh begitu? meh, krim ini gimana? sayangnya sih, oke ya. coba pakai dulu. oh iya? kalau begitu, aku mau krim tadi dua ya, dan mask packnya satu deh. iya, ada lagi yang dibutuhkan? tidak ada, terima kasih ya. anjong, cinggih dah, anjong teman-teman. anjong. anjong. ya hari ini kita rame lagi nih, bertiga, sama May sama Arik. sama shopping expert, Arik ya. oh di episode ini, Arik ke expert sebenarnya skincare ya, perawatan kulit. iya, makanya. cocok sama Binyang. bener banget. jadi kalau teman-teman lihat, dari video yang sebelumnya, ada Arik juga, disitu kita ketemu mombovnya Canayo, di Cana. hari ini, itu ketemunya Ryogo Hada. Ryogo Hada. jadi, Ryogo itu, biasanya, berupa future tense ya, baru mau akan dilakukan, atau baru mau niat, baru mau niat dikerjaan. kalau bahasa Indonesia-nya mungkin, berencana ya, saya berencana, saya berencana ngapain. planning, planning, planning ya. apa tuh, coba bikin dulu kita re, disini cuma bisa pakai donsa, jadi bisa dibilang, hanya bisa pakai kata kerja aja, untuk ketemu Ryogo. contohnya misalnya, eh lu mau kemana gitu kan, eh gua berencana sih, mau pergi makan gitu, misalnya kan, ya Nodi ka, nanti kemampuan, kalau gua kanan de, gitu, bisa. kan, ada kanan de, itu juga kita udah pernah berbicara. karjogu, kanan de, kanan de, kanan de, kalau nggak bisa nih, pamogero karjogu heo, gitu, maksudnya saya berencana, mau perempakan gitu, juga boleh. Jadi Ryogo ini, ya begitulah, kalau di bahasa, kalau di bahasa, melakukan, sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu, lebih gampang ditranslate, kayak kalau bahasa Inggris itu, biasa pakai going to, I'm going to, apa gitu kan, I'm going to, apa, I'm going to eat something, apa gitu, bisa. Voting ya, voting ya, voting. Bedanya kalau kita sama yang, alkoeo, kan alkoeo juga kan artinya akan, akan pun sebenarnya berarti kita berencana kan, maksudnya, oh saya akan makan, saya akan keluar, gitu, nah bedanya disini adalah, kalau yang akan itu tuh udah pasti, maksudnya, bisa aja seperti itu. Bukan hanya rencana ya. Bukan hanya rencana, misalnya, apa ya, misalnya, Cinggurul Manal Kueo Unel, Cinggurul Manal Kueo. Jadi itu misalnya udah pasti udah gak bisa diubah. Kalau Ryogu Hada itu, itu saya berencana, tapi misalnya kalau ada orang kasih, misalnya ajak yang ke tempat lain, ajak yang lain, oh yaudah deh boleh gitu, nah itu berarti gak fix, itu gak sesuatu yang gak fix, itu baru pakai Ryogu Hada. Mungkin kalau El Kueo itu ketemunya sama, Aso-Oso ya, udah pasti kayak, Cinggurul Yaksui Soso, Cinggurul Manal Kueo. Bisa kayak gitu. Bisa juga, bisa juga, apa ya, bisa juga kayak misalnya, udah mendung nih, Piga Ol Kueo gitu, karena memang udah mendung gitu, karena udah pasti hujan gitu. Sudah turun hujan. Orang gak berencana Piga Orogo Heo, enggak enggak saja. Kalau hujan gak bisa kita rencanain ya. Kayaknya berencana hujan nih, hujannya nih. Enggak, enggak enggak begitu. Tapi teman misalnya, kita bisa singkat nih, eh lu mau kemana? Naga Ryogu, sampai situ aja boleh. Sampai situ aja, oke, oke. Naga Ryogu gitu. Adanya dibuang aja, adanya bisa dibuang. tapi kalau sama orang yang lebih tua, mungkin harus pakai agar Ryogu Heo gitu. Agar Ryogu Heo. Akan dilakukan soalnya, kalau ada mah. Ya. Begitu. Mimun Bob hari ini. Hari ini, kita ketemu lagi nih, beberapa kosa kata baru nih. Ada hujan. Tadi apa Rik? Huajang Pum, jadi ceritanya. Huajang Pum itu, huajang itu dandan. Pum itu, terkata dari kata Jepum. Jepum itu adalah produk. Jadi maksudnya produk buat dipakai untuk dandan. Which is cosmetic. Ini sering banget disebutin ya, kita mau beli huajang Pum. Huajang Pum. Cosmetic. Kemudian, tadi kita ngobrolin ini, sempat mention toilet, kenapa juga dibilang huajang shield ya. Ya, huajang shield. Bagi orang Korea, huajang shield itu bukan cuma tempat buat buang air besar, buang air kecil ya. Mereka tempat dandan ya. Dandan. Buat pacap ya. Buat pacap. Makanya di Korea, beberapa huajang shield itu, kalau yang bukan di tempat umum, ya maksudnya bukan di MRT Station ya, kalau di restoran gimana. Itu pasti ada aja tempat dandan yang oke gitu. Kulitnya jenisnya apa? Pibu itu artinya kulitnya. Kulit. Kulit. Pibu gitu. Itu berarti mungkin kalau lagi pada sering yang kewonjin gitu, yang ditanya pertama adalah jenis kulitnya apa ya gitu. Enggak sih, biasanya kalau dokter langsung lihat tahu ya. Cuman mungkin biasanya, ah biasa dokter tahu. Cuman Pibu ini, banyak digunakan sih kalau kalian lihat misalnya siaran-siaran reality show kecantikan Korea, kata Pibu itu sering diucapkan. Terus, untuk klinik kecantikan pun sebenarnya, itu namanya Pibu Kwa. Pibu Kwa. Jadi masih pakai Pibu-Pibu gitu loh. Kulit ya. Pibu Coneh gitu ya. Biasanya ngomongin gitu ya. Pibu Coneh. Pibu Coneh. Pibu Coneh. Pibu Coneh ya. Pibu Coneh ya. Uyu Pibu. Uyu Pibu juga bisa. Apa tuh? Kulit susu. Wow, kalau putih bersih gitu ya. Susu kan putih bersih gitu kan. Oke, next. Kogenim. Kogenim sama Sunim sebenarnya hampir mirip-mirip ya itu ya. Mirip. Kogenim ini pelanggan, customer lah istilahnya ya. Bener. Terus disitu ada dicantumin nim ya. Nim. Buat nandain. Karena yang formal. Bener. Bener. Kan kalau tamu yang datang udah pasti dia jatuhnya lebih nopem sarap ya. Jadi lebih naik. Yang kasih kita duit itu pasti selalu terhormat deh. Yang kasih kita duit itu terhormat lah. Pelanggan terhormat. Pelanggan terhormat. Karena juga Kogen Center Kogen Center itu customer center ya. Service. Customer service. Center lah gitu ya istilahnya. Kogen itu istilahnya customer lah bahasanya. Customer ya. Bahasa Indonesia-nya. Bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Inggris. Susah ya bahasa Indonesia-nya. Pelanggan yang terhormat. Pelanggan. Sonim itu mirip sih. Sonim itu adalah orang yang kasih kita duit sih sebenarnya. Sonim. Jadi sama aja lah istilahnya ya. Iya bener. Kogenim dan Sonim itu pasti kalau teman-teman jalan-jalan ke Korea pasti sering banget bakal denger kayak gitu kalau setiap masuk toko tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya. Biasanya kalau di toko, di restoran lebih banyak pakai Sonim. Kogenim ini lebih banyak di sesuatu yang lebih toko ya. Formal. Iya, toko handphone. Memakai jasa kita. Iya, jasa itu kogenim gitu-gitulah. Jisong. Jisong. Tadi Arik sempat bilang nih, Jisong. Jenis kulitnya katanya dia. Berminyak ya. Jadi kan banyak tuh nama orang Korea namanya Jisong. Jisong-nya. Eh, kulit berminyak. Enggak lah, itu gue bercanda. Maksudnya, Maksudnya, Maksudnya ada aja yang, Maksudnya ada aja yang kan nama Jisong. Cuma maksudnya artinya bukan itu. Ya, banyak kan bahasa Korea, kebiasa Indonesia lah. Artinya banyak. Ada juga Pak Jisong. Pak Jisong kan ada kan. Pak Jisong. Kemen bola. Tapi mereka mungkin dari Hanja ya namanya, jadi bukan berlihatan. Iya, jadi dari Hanja, jadi bukan ini gitu. Hanja tuh kayak alfabet, dasar alfabet lama, Korea. Karakter Cina. Karakter Cina. Terus disimplified, masuk ke Hanggul tuh teman-teman. Jadi bisa lebih gampang dipelajarin dan dibaca. Dibacanya ya. Kata sifat, kata sifat. Kata sifat. Artinya kering nih. Ini yang tadi disebut sama Ari, konjoh nih. Konjoh ada. Oh, udah itu dikonjoh aja. Jadi kulitnya kering. Jadi bisa kering. Bisa apa aja sih? Bisa kulit kering, bisa segala sesuatu yang kering. Apa nih yang kering? Kering. Tenggorokan. Tenggorokan kering. Makanannya kering. Nasinya udah kering. Kayaknya makanan kering. Kayaknya nasi kering sih. Jari kan gak berapa kering. Nasinya kayaknya orang Korea tuh gak pernah kering-kering ya. Gak sih. Bukembap ya. Buat bisa bikin bukembap. Bajunya kalau wajah udah kering? Bukan ya? Mareda. Mareda. Jadi Mareda itu lebih banyak dipakai buat kayak misalnya tenggorokan kering. Itu Mareda. Nomu-mumumala ya? Nomu-mumala gitu kan. Terus baju juga udah kering atau apa. Kalau konjokannya kayaknya lebih banyak ke kulit kering. Kalau enggak cuacanya itu kering banget ya. Oh kehumidity yang berhubungan sama humidity ya. Jadi kering banget cuacanya. Itu konjok gitu. Konjok. Iya, Cinggedol. Itu tadi pelajaran kita ya. Sama tips-tips dari Arik mengenai menjaga kulit biar gak jerawatan di zaman pandemi ini ya. Sangat informasi, teman-teman. Sangat informasi. Sama tadi juga udah diajarin Sam Desi beberapa kosa kata mengenai kulit. Ya, kecantikan gitu ya kulit. Seluruhan lah. Betul. Terus dilengkapin lagi sama Arik di Seoul Myung Hae, Pak. Diceritakan lagi. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja. Itu benar-benar nyelas banget. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Dimana, Mie? Mie, Diana, Rayana. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa di komen langsung di bawah video ini atau di Instagram kita ya. Di Belajar Korea 8282. Pali-pali ya. Pali-pali. 8282. Sama kalau ada yang tertarik ya dengan service skincare jasa skincare-nya Wonjin bisa langsung di cek di Instagram-nya Wonjin ya. Benar. Iya, tadi apa? Wonjin apa tadi itu, Mie? Wonjin.Indonesia. Wonjin ga ke Indidat ya atau teman-teman. Bisa dicatat. Wonjin ga ke Indidat ya. Kalau nggak bisa langsung ke saya juga boleh. Langsung di Arik ya. Arik Immanuel ya. Arik juga boleh. Instagram-nya Arik ya. Arik Immanuel. Oke, thank you so much, Rik ya. Komawo, nomu komawo. Oke, sama-sama. Gak besok ya, wat singgu. Waksudnya, kita akan alasan mendang lagi ya. Cukup besok. Dede, gusok besok. Kalau belanja, undang ya. Kalau belanja, undang. Kalau belanja, belanja pasti Arik diundang. Sama makan. Gua sukanya makan dan belanja. Fobi itu ya. Bahagia, yang bikin bahagia itu gua suka. Makan bahagia, belanja bahagia. Yang bikin bahagia ya. Simple anaknya dua aja udah bahagia. Makan bahagia. Tapi habis itu stress. Habis makan banyak, stress. Gemuk. Karena dompetnya kosong. Habis belanja banyak, dompet kosong, gemuk. Eh, gampang, stress. Jadi semuanya bikin stress. Ketemu sama Arik gak bakal stress. Gak stress lah kalau ketemu Arik. Oh ya? Aku stress sama diri aku sendiri. Aku stress sama diri aku sendiri. Oke. Jangan stress-stress lah kita di masa pandemi ya. Bener. Happy, happy, happy. Oke, kalau gitu terima kasih ya Cinggudal. Udah nontonin. Terima kasih. Belajar kita minggu ini mengenai skincare. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Annyeong. Annyeong.